Perayaan niatnya Kasada 1.500 Saka Umat Hindu Suku Tengger akan digelar pada tanggal 4 sampai tanggal 5 Juni 2023 mendatang. Dengan adanya perayaan niatnya Kasada Wisata Gunung Bromo akan ditutup selama 3 hari berturut-turut, terhitung mulai tanggal 3 sampai tanggal 5 Juni 2023. Umat Hindu Suku Tengger yang bermukim di sekitar lering Gunung Bromo akan merayakan niatnya Kasada 1.500 Saka mulai tanggal 4 sampai 5 Juni mendatang. Warga Suku Tengger yang bermukim di empat kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo pada saat perayaan akan berkumpul di Pura Potel Luhur yang berada tepat di bawah Gunung Bromo. Yatnya Kasada sendiri berarti upacara persembahan berupa sesajian hasil bumi dan ternak untuk Sang Hyang Widi dan para leluhur Suku Tengger. Agar jalannya ritual berlangsung hikmat, wisata Gunung Bromo akan ditutup selama 3 hari, terhitung sejak tanggal 3 sampai tanggal 5 Juni 2023. Selain warga Tengger, pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke sekitar kaldera hingga ke Gunung Bromo. Tidak hanya itu pedagang yang diperbolehkan berjualan, hanya pedagang yang menjual makanan, khususnya makanan khas Tengger. Jalan bangkaiatnya Kasada tanggal 4, 5 Juni ini nanti pengunjung itu dibatasi ke kawasan Gunung Bromo. Mulai dari mana itu Pak? Untuk Kabupaten Pogolinggo itu di sini Cemerolawan, untuk Kabupaten Lumajang dan Malang itu di Ceplang, Pasuruan itu di Pakis Pincil, itu nanti batas pengunjung. Batas pengunjung, berarti pengunjung tidak diperbolehkan untuk ke kawah Bromo gitu? Ya, benar, tidak diperbolehkan dan ini sudah. Ini nanti teman nasional akan membuat pengumuman. Dengan demikian, mulai pukul 18.00 WIB tanggal 3 Juni, kawasan kaldera Bromo sudah steril dari pengunjung. Bromo kembali dibuka tanggal 5 Juni 2023 pukul 18.00 WIB Indonesia Barat. Petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNI Polri, akan melakukan sterilisasi dan patroli di kawasan Bromo sejak Bromo ditutup untuk umum. Usai perayaan, baik warga Tengger maupun pedagang, diwajibkan membawa kembali sampah yang berada di sekitar Bromo. Farid Valewi, JTV.